Intro Bekerja di kantor dan terjun ke lapangan menjadi rutinitas harian seorang Eka Sarilorena Surbakti. Tidak heran, mengatur jadwal menjadi hal terpenting baginya. Namun, bisnis tidak membuat Eka melupakan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Bahkan menurutnya, seseorang belum sukses jika tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Karena itulah, istri Yohannes Silalahi ini selalu memantau tumbuh kembang dan aktivitas kedua anaknya, Jason Binar Arenda Silalahi dan Loretta Tiurlan Latersia Silalahi. Ini seorang Eka Loretta kan kelihatannya sangat fokus sama apa yang dikerjakan dan sangat mencintai apa yang dikerjakan. Tapi bagaimana posisi keluarga di mata Bu Eka? Saya diajarkan kembali oleh orang tua saya bahwa hidup ini harus balance. Mudah mengatakannya, tidak mudah melakukannya. Karena pada saat kita fokus sesuatu, memang kita harus give all out. Tapi, kenapa sih kita ini bekerja sedemikian keras? Tentunya karena kita punya keluarga di rumah dan kita punya keluarga di kantor. Jadi memang harus balance. Suami dan anak saya selalu menjadi prioritas. Orang tua dan adik-adik saya selalu menjadi prioritas. Karena kami diajarkan, terutama saya pribadi, sebagai anak paling tua, Eka kan nomor satu ya, selalu diajarkan yang paling tua itu harus tanggung jawab kepada adik-adiknya. Orang tua saya itu menanamkan hal seperti itu. Jadilah kakak yang bisa dicontoh. Jadilah kakak yang mengayomi adik-adiknya. Begitu. Jadi, inilah keluarga saya yang tentunya menjadi prioritas. Karena sebenarnya kenapa sih kita bekerja? Supaya keluarga ini bisa hidup sejahtera dan memberikan nilai tambah dengan keberadaan kita. Jadi tidak mudah, anak saya konser celo. Konsernya jam 1 siang, gitu ya. Ya, atur lagi schedule. Terus anak saya yang perempuan. Dia suka ada punya cooking class. Nanti dia ada cooking class. Mami, can you come? Saya mau ada presentasi. Datang lagi kita, gitu. Tapi, serurut saya, kalau kita mau jadi orang tua, kita harus terima resikonya bahwa kita harus spend quality time, memberikan waktu yang baik kepada anak-anak kita. Itu prakteknya bagaimana? Harus sangat cerdas dan disiplin mengatur waktu. Itu kuncinya. Sangat-sangat-sangat. Mereka saya, kalau ketemu anak saya, bagi-bagi saya suratnya gini. Oke, oke. Ada program apa hari ini? Minggu depan ini apa? Karena saya mau terus schedule, begitu. Mungkin waktu kecil anak saya suka berpikir, nih, mami, nanya aja. Ada apa? Kapan libur? Mau kemana? Ada PR apa? Kapan ujian? Walaupun udah dikasih data. Tapi saya juga mau tanya sama anak saya, memastikan bahwa dia juga paham jadwal dia. Jangan sampai saya dapat emailnya dari sekolah, dia hanya tidak paham, gitu. Tapi itu juga bagus sebagai bentuk komunikasi saya dengan anak-anak. Kalau dengan suami, bagaimana? Suami kan juga ikutan di bisnis ini, ya. Nah, itu gimana membedakan antara lagi hubungan suami istri dan juga profesionalitas dalam bekerja? Saya sih sangat senang ya suami saya di bisnis yang sama satu. Saya tidak perlu terlalu lelah menerangkan kepada suami saya mengenai bisnis ini. Dan dia juga pengusaha ulung, menurut saya dia paham apa yang harus dia lakukan, bagaimana melakukannya. Dan saya senang kalau ke daerah itu saya punya rumit. Teman sekamar. Orang lain kan tidak punya teman sekamar seperti saya, saya punya rumit. Cuma yang saya harus atur kalau kami sama-sama keluar kota, terkadang bertuah saya yang datang, atau anak-anak tinggal di rumah orang tua saya itu sangat-sangat penting bagi saya. Tapi keberadaan suami saya sebenarnya dalam usaha ini hal yang positif. Dan saya selalu mengatakan bahwa dia adalah partner di rumah maupun di usaha. Dan dia sangat suportif terhadap saya. Notabene nggak banyak mungkin semua laki-laki seperti itu ya. Karena mungkin banyak orang, kadang-kadang juga dibilang Bapak Eka, disangkain dia bukan Bapak siapa, seperti apa-apa, kadang-kadang gitu. Tapi my husband is a great person, great husband, have a big heart ya. Punya hati yang besar untuk selalu mendukung bagaimana istrinya bisa tetap terus sukses, malah lebih sukses lagi. Dia itu paling mendorong saya. Kamu harus jadi gini dong, gini-gini. Kadang-kadang saya pandang mukanya. Ini kok dorong terus? Apa dia nggak apa-apa gitu? Saya misalnya terus pergi ke different level gitu. Ternyata dia tidak keberatan. Bagi dia merupakan suatu kebanggaan. Kebanggaan ibu dari anak-anaknya terus-menerus mengasah dirinya menjadi suatu tokoh atau seseorang yang memang terus mengembangkan sayapnya. Kalau melibatkan anak-anak dalam kegiatan sering nggak? Iya, anak saya. Saya tuh, waktu anak saya lahir tuh... Tapi kecil kan udah suka diajak. Iya, dari kecil udah suka diajak. Dari dua bulan udah diajak di sini. Strollernya parkir di depan kamar tidur situ. Sering cek orang parkir bus dia, atau parkir truck dia parkir stroller. Anak saya tuh, jadi dia kecil-kecil suka udah naik, dikeliling naik bus, kemana-mana, sampai teriak-teriak minta turun, Mami, I'm boring, I wanna go home. Kadang-kadang saya suka ngobrol gitu sekali. Tapi, sudah ikutan nyebrang sampai Madura, sudah pernah jalan darat keliling Jawa, jalan darat keliling Sumatra, dengan orang tua saya, maupun dengan saya dan suami saya. Saya rasa mereka menjadi anak-anak yang kaya pengalaman. Mereka juga paham kalau saya berbicara, infrastruktur Indonesia itu masih banyak tantangannya. Saya lihat papernya anak saya yang laki-laki mengenai Indonesia, mengenai transportasi, saya kagum juga gitu. Dia bisa nulis seperti itu, di mana kelemahannya, apa kelemahannya, bagaimana kita harus memperbaikannya, mungkin itu bisa dia tulis, karena dia sudah menjalaninya. Jadi dia punya empati, sampai dia cerita cari kamar mandi di tengah jalan itu, sulit. Dia bilang, ada kamar mandi di Bengkulu, kita berhenti pintunya nggak ada. Dia bilang, sampai ayah saya nutupin itu. Hal-hal sampai seperti itu gitu. Padahal anak-anak ini, anak-anak yang maksud saya sekolah di sekolah yang pakai AC full dan semua-semua begitu. Tapi mereka bisa menjadi anak-anak yang tidak cengeng, walaupun juga diberikan fasilitas yang baik. Karena menurut saya, kita perlu individu seperti itu. Kita nggak perlu individu cengeng gitu. They have to be flexible, mereka harus bisa belajar flexible dan passionate gitu dengan apa yang mereka lakukan. Dan lebih paham tentang tanah airnya ini, tidak hanya dari TV, tidak hanya karena baca, tapi karena mereka bisa mengunjunginya langsung dan melihat. Kita ke pasar, dia ketawa-ketawa ke pasar. Anak saya kan jarang ke pasar. Terus, ya kita beli buah. Suruh dia lihat, suruh dia rasakan. Lihat angkotnya kayak apa. Coba angkotnya. Biar dia punya empati. Yang namanya panas itu seperti apa. Yang namanya jorok itu seperti apa. Yang namanya perlu dibersihkan itu seperti apa. Kalau tidak, saya rasa mereka juga tidak memiliki hati yang memahami betapa keras dan susahnya ya kehidupan banyak masyarakat di Indonesia. Target yang masih ingin dicapai apa? Target yang masih ingin dicapai. Kalau harapan saya untuk Indonesia ini, sebelum saya menutup mata dipanggil yang di atas, saya bisa melihat bahwa banyak kota memiliki public transportation, transportasi publik yang mumpuni, yang memadai, yang memanusiakan penggunanya tanpa juga membinasakan operator. Begitu. Kalau misalnya bagus, tapi operator yang ada itu juga akhirnya tidak ada lagi, saya rasa itu tidak baik. Bagaimana pemerintah nanti bisa mengayomi operator yang dulu dan tetap memberikan layanan yang baik, itu menurut saya adalah hal yang hebat. Itu harapan saya yang masih sepertinya mimpi besar, tapi mimpi besar hal yang baik, so kita kerjanya juga harus besar. Yang kedua, yang belum terjadi tentunya saya ingin melihat anak saya sukses sekolahnya, kuliahnya, dan saya ingin melihat karir apa sih yang mereka pilih dan seperti apa sih mereka nanti memberikan hidup mereka kepada keluarga, kepada lingkungan ya. Karena bagi saya, khususan yang paling benar adalah terlihat bagaimana keluarga saya hidup. Begitu. Biar hebat orang kerja gini-gini, wah anaknya begini-gini, menurut saya itu belum sukses. Sukses itu kita lihat dari lingkungan yang terdekat. Dan yang ketiga, tentunya yang ingin dicapai ya, saya berharap Lorena Group, SRA Express, SRA Logistics, dan semua grupnya itu bisa lebih memainkan peranannya di negara Republik ini. Terutama khususnya pada bidang transportasi dan logistik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Maestro Indonesia. Terima kasih sudah mengundang saya. Bekerja pakai otak, terbukti bagi Eka Sarlo-Lorena untuk dapat melesak maju membesarkan usaha transportasi warisan orang tua. Namun bagi seorang Eka, kesuksesan belumlah berarti tanpa bisa menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. Saya Selandungnya Cita untuk Maestro Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!